Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sedang ada di kebun Alpukat Panjalu Dan kegiatan hari ini Ada beberapa pekerjaan yang kita kerjakan Serentak Yaitu Pembuatan terasiring Kemudian Pembabatan rumput Dan Pengecetan Dan seperti apa Pekerjaan yang Kita kerjakan di lapangan Kita saksikan Ini lahan kemarin yang masih Balak Masih bala itu apa ya Masih gerumbul Masih berantakan Dan hari ini Kita lakukan Pembabatan Rumput Kemudian Mulsa kemarin kita sudah pasang Ini Mulsa sudah Pruning juga sudah Penyemprotan Hama penyakit tanaman Sudah Dan Pengecetan Sedang dilakukan Nah bagi kalian yang Budidaya Alpukat Pemasangan mulsa ini Selayaknya harus dilakukan dari awal Sedini mungkin Sehingga batang-batang Akan cepat pembesarannya Seperti ini Dan karakter batang Di kebun kami ini Memang Kita ciptakan Seperti ini Batang kuat Batang sekundernya Karakternya kuat Dan selalu di tengah kosong Nah Ini kita hari ini Kita cabut Sebagian Pohon singkong Dahulu kalah Ini kita lakukan Dengan penyemprotan Herbisida Namun Banyak kendala Yang kita hadapi Salah satunya adalah Belum terpasangnya Mulsa Sehingga Paparan dari Semprotan Herbisida tersebut Mengenai batang Pohon Alpukat Sehingga Nampak seperti Disini Batang-batang ini Nampak kurang sehat Dan Kita sedang Menghadapi Hama penyakit Trip Nah ini Ini penanganan Yang kemarin Agak terlambat Dan sekarang Sedang kita Treatment Dan insyaallah Nanti berangsur-angsur Akan normal kembali Dan kalian Tidak usah khawatir Trip Tungau Kutu kebul Itu persoalan Yang normal Tetapi harus Segera juga Dilakukan Pengobatan Nah Seperti ini Dulu Kita Melakukan penanaman Tanpa Pembuatan Terasiring Setelah Tanaman ini Tertanam Dengan baik Tumbuh Subur Maka Pembuatan selanjutnya Adalah Terasiring Yang lebih besar Dulu kita Bikin Terasiring Kecil Seperti ini Pembuatan Terasiring Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Sekaligus Bertahap Sehingga Kebun Nanti Berangsur-angsur Akan Menjadi Indah Dan Selain itu Terasiring Fungsinya Juga Untuk Jalan Pengontrolan Pemanenan Perawatan Tanaman Seperti ini Bisa kita Lihat Betapa Indahnya Kebun Kita Setelah Kita Lakukan Perawatan Dan Nampak Disini Mulsah Semua Kita Berikan Jarak Tanaman Disini Adalah 8x5 Sehingga Awalnya Dulu Nampak Kurang Sehat Nampak Kurang Rapi Membuat Kebun Alpuket Itu Tidak Bisa Dinikmati Sebelum Usia 2 tahun Dan Ini Usia Tanam 1 tahun Setengah Dan Kita Sudah Bisa Menikmati Betapa Indahnya Setelah Kita Lakukan Perawatan Tanaman Nampak Subur Optimal Memang Tidak Semua Bisa Langsung Indah Langsung Subur Dan Ini Batang Batang Bambu Yang Menaungi Kita Babat Habis Ini Bambu Haur Nah Kita Lihat Inilah Mang Elep Yang Sedang Melakukan Pembuatan Terasi Ring Oke Lamun Mang Lamun Bisa Luhur Di Dia Tidak Jadi Nanti Air Masuknya Melalui Saluran Drainase Yang Ada Di Pinggir Gawir Pinggir Tebing Nah Setelah Dilakukan Pendangiran Otomatis Rumput Hilang Dan Nanti Akan Kita Tanam Banyak Jenis Tanaman Misalkan Rumput Kacangan Ataupun Sereh Yang Jelas Tumpang Sari Itu Jangan Sampai Kemudian Menyedot Porsi Tenaga Kerja Akhirnya Tenaga Kerja Tidak Optimal Untuk Merawat Tanaman Namanya Juga Tumpang Sari Ini Kebun Ini Dulu Sangat Tidak Indah Sangat Tidak Indah Tanamannya Terlambat Pertumbuhannya Kurang Tapi Kami Optimis Kami Karena Kami Berpengalaman Sering Kali Mendapatkan Tanaman Tanaman Yang Telat Pertumbuhannya Namun Kita Optimis Pertumbuhan Akan Selalu Optimal Berproses Dan Ketika Ini Nanti Sudah Dilakukan Perawatan Seperti Ini Kemudian Pembuatan Teras Sering Ini Maka Langkah Terakhir Adalah Pemasangan Irigasi Dan Itu Tidak Akan Terganggu Lagi Sementara Ini Irigasi Itu Akan Terganggu Terus Ketika Proses Pembabatan Makanya Harus Dibongkar Pemasangan Musa Harus Dibongkar Maka Nanti Ketika Ini Terjadi Sudah Rapi Sudah Bersih Irigasi Akan Normal Dan Seperti Kita Lihat Akan Indah Pada Waktunya Dan Inilah Paket Perawatan Tanaman Alpukat Di Kebun Kami Pertama Pemasangan Musa Kedua Setelah Dilakukan Pemasangan Musa Kita Buatkan Lobang Biopori Di Sebelah Kiri Sebelah Kanan Yang Ketiga Adalah Seperti Itu Pengecetan Pada Batang Bawah Alpukat Yang Keempat Adalah Pruning Yang Kelima Adalah Pembuatan Terasiring Pembuatan Terasiring Seperti Ini Dan Selanjutnya Adalah Pemasangan Irigasi Nah Irigasi Ini Belum Stabil Kita Laksanakan Sehingga Ketika Poin Poin Tersebut Sudah Kita Lakukan Maka Kita Akan Dapatkan Tanaman Tanaman Alpukat Kita Menjadi Terawat Dan Siap Dibuahkan Dalam Kondisi Batang Kuat Daun Sehat Dan Dia Proporsional Ketika Nanti Kita Kejar Untuk Produksi Maka Tanaman Itu Akan Kuat Bisa Kita Lihat Di Depan Kita Ini Ada Tanaman Alpukat PR Menurut Kalian Apa Betul PR Nya Adalah Nama Penyakit Yang Terdapat Pada Daun Sehingga Nampak Di Depan Kita Ada Karat Daun Ada Tungau Namun Kita Jangan Bersedih Hati Dulu Karena Ini Nampak Daun Sudah Mulai Sehat Dan Itu Adalah Daun Lama Yang Sudah Kita Lakukan Penyemprotan Penyemprotan Dengan Insektisida Kimia Kita Kemarin Menggunakan Kurakron Untuk Hama Kutu Kebul Kemudian Sidametrin Untuk Ulat Kemudian Tungotrip Dan yang Lain-lainnya Jangan Jangan Lupa Berikan Juga Perkat Dan Anti Jamur Selalu Dalam Setiap Aplikasinya Ini Adalah Akses Jalan Motor Yang Nantinya Kita Gunakan Untuk Mengangkut Hasil Panen Dari Ujung Atas Sampai Ke Ujung Bawah Di Sana Sehingga Motor Mampu Mensuplai Pupuk Maupun Membawa Hasil Panen Demikian Tadi Kegiatan Kita Di Siang Hari Ini Dan Ini Salah Satu Dari Kegiatan Rutinitas Kita Setiap Hari Nah Inilah Perawatan Rutin Yang Diberikan Yang Sedang Dilakukan Oleh Teman Teman Tim Di Kebun Nampak Rumput Sudah Bersih Kemudian Teras Siring Sudah Terbentuk Rapi Irigasi Sudah Terpasang Kemudian Pengecetan Dan Ini Penanganan Hamap Penyakit Dari Jamur Dan Yang Yang Sudah Dilakukan Dan Itu Nampak Daun Muda Sudah Bermunculan Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Hari Ini Semoga Memberi Hiburan Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Buat Kita Semua Salam Dari Petani Alpokat Di Panjalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh